Intro Belak-belakar ngaku di lamar banyak pria alasan Luna Maya belum nikah bikin show Belak-belakar ngaku di lamar Luna Maya bisa dibilang sebagai salah satu artis wanita yang masih setia melajang sampai saat ini Meski usianya sudah hampir kepala 4 Apalagi Luna Maya tampaknya masih berfokus untuk karirnya yang memang tengah melejit sampai saat ini Ia pun terap diundang ke acara-acara internasional Selain acara fashion yang diadakan oleh brand terkenal Luna Maya sempat diundang ke acara Red Sea Film Festival baru-baru ini Namun ternyata itu bukan alasan yang sebenarnya mengapa artis kelahiran dan pasar ini masih memilih untuk tidak menikah Melansir dari unggahan akun Instagram atlambepedes Ia tengah berbincang dengan Lucinta Luna Melalui perbincangan ini ia membahas mengenai kehidupan asmaranya termasuk dirinya yang ingin memilih menikah Tidak menikah sampai saat ini Namun ternyata ia pernah dilamar oleh beberapa pria meski tak menyebutkan namanya yang melamarnya disebut lebih dari satu Gue kalau mau nikah dari tahun ini sampai tahun lalu Gue udah bisa kawin Kalau dilamar sih udah berapa orang lamar gue Kata Luna Maya Luna Maya menolak jika menikahnya untuk membuktikan bahwa dirinya laku dan bisa mendapatkan seorang pria Tak hanya itu Luna Maya menegaskan bahwa ia merasa belum ada yang bisa membuatnya bahagia Ketika bersama orang lain ia justru merasa terbebani saat menjalin hubungan Sementara itu Luna Maya semuanya sempat menjalin asmara dengan Reino Barak Namun Reino Barak memilih untuk menikah dengan Syahrini Diisukan cerai bisnis Syahrini malah bangkrut dua cabang usahanya tutup padahal sempat viral Rubah tangga Syahrini dan Reino Barak memang sedang diterpa isu perceraian Keduanya dikabarkan bercerai lantaran tidak juga mendapatkan momongan di usia pernikahan yang menginjak keempat tahun Namun rupanya kabar tersebut tidak dikubris oleh Reino dan Syahrini Keduanya malah asik memamerkan kebesaran yang sedang menikmati liburan di Tokyo, Jepang Hal itu seolah menepis bahwa isu Syahrini cerai dengan Reino Barak adalah tidak benar Namun di tengah isu perceraian yang menimpa Syahrini dan Reino Barak ternyata salah satu bisnis Syahrini bangkrut Seperti diketahui Syahrini merupakan penyanyi terkenal tanah air yang biasa hidup glamor Selain sebagai penyanyi, Syahrini juga ternyata merupakan seorang bisnis woman Pada tahun 2017, ia pernah membangun bisnis kue Sang pelantun lagu kau yang memilih aku itu membuka toko kue dengan nama Princess Kate Toko kue yang didirikan di Bogor dan Bandung, Jawa Barak tersebut buka pada Juni 2017 silam Pada awal mula pembukaan toko kue Princess Kate nampak sempat viral Bahkan orang-orang rela antri berjam-jam untuk mencicipi kue Syahrini tersebut Diketahui bahwa Princess Kate ini merupakan dessert manis Princess Kate memiliki beragam rasa diantaranya original, strawberry, matcha, mangga, hingga keju Harganya pun cukup terbilang mahal karena dibanderol Rp70.000 Namun rupanya berselang 2 tahun kemudian, toko kue milik Syahrini ini diketahui tutup Dilansir dari beberapa sumber toko kue Syahrini yang di Bogor ini diganti dengan usaha mamanya Yakni kopi dan toko makanan Sementara toko kue Princess Kate yang berada di Bandung ini nampak menjadi bangunan tidak berpenghuni Berdasarkan pantauan tim suarabandungbarat.id, akun Instagram Princess Kate baik yang berada di Bandung dan Bogor ini Sudah tidak aktif sejak 2019 Namun Syahrini sendiri belum mengumumkan apakah toko kue tersebut benar-benar ditutup sepenuhnya Atau hanya sementara Saat ini Syahrini nampak fokus ke usahanya di bidang pakaian yang memiliki brand SYR Terlihat juga bahwa Syahrini usai melikah dengan reino barat lebih banyak menghabiskan waktu di Tokyo, Jepang Jugaan penghubuan orang tua reino barat disebut siapkan pengacara untuk percorakan Syahrini, penjara menanti Kabar retaknya rumah tangga Syahrini dengan reino barat masih hangat di perbincangkan publik Isu keretakan hubungan Syahrini dan reino barat itu sudah muncul sejak beberapa waktu lalu di media sosial Bahkan salah satu akun Instagram sempat mengunggah video yang memuat foto akte perceraian yang disebut-sebut melik Syahrini dan reino barat Munculnya kabar perceraian pasangan tersebut dilatari oleh sejumlah hal Salah satunya adalah belum hadirnya ngomongan dalam pernikahan Syahrini dan reino Hal itu disebut-sebut membuat orang tua reino barat menjadi tidak suka dengan penyanyi yang akrab dipanggil incest tersebut Selain soal anak ketidaksukaan orang tua reino pada Syahrini juga disebut karena kebohongan nantunya Itu satu persatu mulai berungkap Hal itu seiring dengan beredarnya kabar kalau ada sejumlah hal yang sengaja ditutup-tutupi oleh Syahrini dan juga keluarganya Salah satunya yang santar pernah beredar adalah dugaan kalau pelatur lagu sesuatu itu telah memiliki anak sebelum menikah dengan pengusaha keturunan Jepang itu Dugaan adanya masalah dalam rumah tangga Syahrini dan reino barat juga menjadi perhatian peramal Bunda Nadira Tangkap layar hasil penerawangan Bunda Nadira Terhadap rumah tangga pasangan tersebut lantas juga diakui Instagram Adlam Bedano Official 99 Dalam penerawangannya Bunda Nadira mengatakan orang tua reino barat mulai serius mengupayakan perceraian antara anaknya dengan incest Mertua sudah panggil pengacara untuk konsultasi hukum mengenai perceraian atau pembatalan nikah secara hukum Demikian tulis Bunda Nadira Menurut penerawangan tersebut keinginan orang tua reino barat untuk pemisahkan anaknya dengan Syahrini lebih dilatari oleh adanya dugaan penipuan yang dilakukan dengan dunia itu Mereka menyatakan kalau pemikiran reino dengan Syahrini tidak setah karena ada sejumlah data-data yang dipelesukan oleh incest Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!